Soal guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Xiaomi 14T, flagship killer dari Xiaomi yang harganya ini mulai dari 6,5 juta aja. Tapi pas aku check out, saat first sell, itu harganya cuma 5,8 juta, yang mana bisa hemat sekitar 700 ribu dari harga yang ditampilin. Bahkan harga segini itu tetap bertahan sampai 5 hari ya setelah penjualan perdananya. Nah, buat desain sendiri, ini banyak yang bilang kalau desain dari Xiaomi 14T itu nggak banget buat hape harga 6 juta. Ya, aku bisa sedikit setuju sih, desain kameranya ini nggak banget buat hape sekelas flagship killer. Cuma, ini agak ketolong nih sama warna titan grey-nya yang bener-bener keren ya. Ini ngingetin banget sama warna titanium-nya iPhone dan Samsung S24 yang kelihatan mewah. Buat bodinya dia flat, sedikit tebal dan berat, cuma nggak sampai yang gimana banget. Ini hitungannya masih lumayan enak lah buat dipegang. Di sisi atas ini ada lubang mic dan IR blaster. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, di mana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Hape ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya, dengan posisi sensor yang ada di samping rumah kameranya. Terus dia juga udah punya IP rating IP68 yang artinya dia tahan sama air. Buat fingerprint sensor ini ada di dalam layar ya, kecepatan bacanya udah kenceng banget dan nyaman lah buat dipakai. Oke lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED. Resolusinya 1.5K dengan ukuran layar yang ada di 6.67 inci. Buat layarnya ini udah mantep banget. Dia punya refresh rate 144Hz, punya 68 miliar warna, support HDR10+, dan Dolby Vision. Serta dia punya peak brightness sampai 4000 nits yang buat penggunaan di luar ruangan ini udah cukup jelas. Buat bezel ini juga sama rata di setiap sisi. Dan ini hitungannya tipis ya, jadi dilihatnya dari depan ini masih tetap kelihatan elegan. Overall sih kalau ngomongin soal layar dari Xiaomi 14T ini tuh udah gak perlu dikhawatirin lagi ya. Karena kualitas yang dikasih udah memanjakan mata banget buat kita yang ngeliat. Next kalau buat performa Xiaomi 14T ini tuh pake chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra dengan pilihan storage yang ada di 12x256GB dan 12x512GB. Dimensity 8300 Ultra ini sendiri itu udah dipake ya di Poco X6 Pro yang harganya itu lebih murah sekitar 4 jutaan. Ya kalau kalian emang lagi cari HP buat main game doang, mending ambil Poco X6 Pro aja. Nah di Xiaomi 14T ini itu sama halnya kayak Poco X6 Pro. Kalau dia tuh udah nyaman ya buat dipake aktivitas harian yang biasa kita lakuin. Apalagi kapasitas RAM yang dikasih ini juga gede ya itu 12GB yang dipake multitasking itu pastinya nyaman. Jadi langsung aja deh kita tes performanya kalau dipake main game ini kayak gimana. Buat main Mobile Legends ini bisa dapetin settingan grafik ultra dengan frame rate ultra juga. Selama main ini lancar banget ya buat dapetin 120fps yang bisa didapet disini tanpa adanya kendala sama sekali. Kalau lagi rame pun fps masih tetap stabil paling turun ke 115fps tapi itu gak berasa sama sekali ketika udah asik main. Lanjut buat PUBG Mobile settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme Plus sampai Ultra HDR Ultra yang juga udah kebuka. Pas main di Extreme Plus ini aman lancar buat dapetin 90fps tanpa adanya kendala sama sekali dan bener-bener nyaman. Apalagi gyroskopnya udah hardware ya yang bikin pengalaman mainnya jadi lebih asik lagi. Kalau buat Genshin Impact langsung aja nih kita pake settingan highestnya dan hasilnya fps tuh bisa berada di 55fps ya selama main. Ya sesekali turun cuma itu jarang banget dan tetep lah rata-rata fps ini ada di 55 dan itu udah angka yang bagus banget buat settingan highest di game Genshin Impact. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000mAh yang buat dipake nonton Youtube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Buat main sosmed scrolling e-girl selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 7% dan buat main game Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 22%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 67W yang buat isi daya nya dari 0 sampai full but waktu 45 menit aja. Buat sistem operasi Xiaomi 14T ini tuh pake HyperOS dengan basis Android 14. Untuk update sendiri ini dapetin 4 kali Android update dan 5 tahun security patch. Buat iklan beberapa kali masih suka muncul ya cuma nggak sesering seri Redmi. Di sini iklan muncul sekitar 2 sampai 3 kali dalam sehari lah selama penggunaanku. Nah dan terakhir nih kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Xiaomi 14T ini itu dibekali dengan setup triple camera Laika Sumilux. Ini ada kamera utama yang resolusinya 50MP ber-OIS dengan sensor Sony IMX906. Terus ada kamera ultrawide yang resolusinya 12MP dan kamera tele 2x optical zoom yang resolusinya 50MP. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 32MP. Buat hasilnya ini luar biasa cakep buat HP harga 6 jutaan. Dynamic lensa luas, detail cakep, warna juga enak dilihat. Oh iya di sini ada pilihan Laika Vibrant dan Authentic ya yang bisa kalian pilih buat nyesuain sama selera kalian. Laika Vibrant ini buat hasilin foto yang lebih nyantrik dan yang Authentic ini tuh buat hasilin foto yang lebih menyerupai objek asli. Nah sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke ini contoh perekaman video dari Xiaomi 14T direkam pake resolusi Full HD 30fps. Disini ya bisa pindah-pindah lensa. Cuma perpindahannya lumayan smooth sih. Cuma gak yang smooth-smooth banget. Tapi ya masih oke lah. Oke ini kamera utama ini ultrawidenya. Terus ini yang 60fps. Kalau misal dia udah ngerekam. Itu gak bisa langsung pindah-pindah lensa ya. Jadi kalau kita mau pindah ke ultrawidenya harus dimatiin dulu perekamannya. Nah ini ultrawidenya yang 60fps hasilnya kayak gini. Terus ada 4K 30fps. Disini ya bisa pindah-pindah lensa juga. Hasilnya kayak gini. Oke zoom digitalnya sampai 10x kayaknya. Oh lebih. 15x. Oke. Ini balik lagi ke kamera utama. Ini ultrawide. Kalau buat 4K 60fps ini cuma bisa di kamera utama aja ya. Hasilnya seperti ini. Coba dipakai jalan. Ya kurang lebih gitu. Ini ada HDR video. Cuma HDR video ini cuma berlaku buat 30fps. Buat yang 60fps itu gak bisa ya. Hasilnya seperti ini. Apakah kalian lihat perbedaannya? Oke kalau ini buat kamera depan. Ini Full HD 30fps hasilnya seperti ini. Kalau backlight. Oke lah ya. Warna awan masih biru. Masih ada birunya. Meskipun yang gak gimana-gimana banget. Vital gambar juga oke. Ini dipakai jalan ya. 60fps juga bisa. Full HD 60fps. Hasilnya seperti ini. Oh kalau 60fps dynamic range-nya gak sebagus yang tadi. Atau sama aja. Ternyata sama aja. Dia balik lagi ke biru. Cuma tadi sempat putih ya. Dan mentoknya di 4K 30fps. Kayak gini hasilnya. Ya dynamic range mirip. Oke kesimpulannya. Xiaomi 14T ini itu ngebawa sesuatu yang luar biasa ya. Kayak yang udah-udah. Di harga 6 juta jelas HP ini jadi opsi yang bagus banget. Buat kalian. Apalagi kalau kalian itu bisa dapetin dengan harga yang lebih murah lagi. Pastinya kalian gak akan nyesel buat pilih HP ini. Dan oke mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.